Halo guys, kembali lagi di channel Tarafake. Di sini kita akan membahas tentang berita baru mengenai 5 fakta unik teritip. Hewan laut yang punya lentir kuat seperti lem. Tonton sampai habis ya. Tidak hanya ikan, di laut ada banyak sekali hewan laut. Salah satunya adalah teritip. Apa itu teritip? Teritip atau berlanceles adalah hewan laut yang memiliki habitat unik. Hewan ini dikenal juga dengan nama latin ciripedia. Kalau kalian melihat ada sesuatu berwarna putih menempel di bawah kapal, itu namanya teritip. Selain itu, mereka sering ditemukan menempel di kerang dan tinggal di jela batu yang sangat sempit. Teritip sudah ada sejak 510 juta tahun lalu dan tidak mengalami banyak perubahan sejak kemunculannya. Untuk mengetahui lebih dalam, kenalan dengan teritip lewat fakta-fakta uniknya. Simak yuk! Satu, termasuk krustasea. Banyak yang menyebut kalau hewan laut teritip berkerapat dekat dengan hewan berlendir yaitu sibut. Faktanya, teritip adalah kerabat dekat dari kepiting, lobster hingga udang lho. 2. Punya Lendir Lengket Tahukah kalian, ternyata teritip melapisi dirinya dengan lendir yang sangat lengket seperti lem. Hewan ini akan mengeluarkan sejenis semen yang cepat mengering. Lendir ini termasuk salah satu lem alami yang paling kuat. Inilah alasan mengapa teritip sering ditemukan menempel di kapal besar dan berkumpul bersama teritip lain. Meski terlihat kecil, koloni teritip yang menempel di kapal akan membuat beban kapal semakin berat. Untuk menghilangkan dari kapal, para pelaut menggunakan minyak siku atau pembersih bertekanan tinggi. 3. Kaki teritip mirip bulu Teritip teriasanya tinggal dan hidup di suatu tempat tanpa berpindah. Lalu bagaimana ia mencari makan? Maka teritip menggunakan kakinya yang mirip bulu itu. Saat kakinya memanjang, teritip akan dengan cepat menarik kembali melalui lubang di bagian atas tubuhnya. Diketahui, makanan teritip adalah pelangton. Mereka biasanya menyaring pelangton yang terbawa arus. 4. Sering dikira tumbuhan Seperti yang kita tahu, teritip hanya menghabiskan banyak waktunya untuk hidup dan tinggal di tempat yang sama. Mereka bisa ditemukan di pebatuan, lambung kapal, kayu apung, atau tubuh makhluk laut seperti kerang dan paus. Hal inilah yang membuat sering dikira tumbuhan. Sifat tumbuhan adalah menetap di lokasi tertentu. 5. Parasit bagi hewan lain Selain suka menempel di kapal, teritip juga suka menempel di hewan lain dan akhirnya berperang sebagai parasit. Teritip bahkan menyusup dan menyebar di tubuh inangnya dan bahkan mengubah perlaku dan penampilannya. Sekian terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.